Tim Resmob dari Polda Jambi berhasil melingkus tiga orang terlaku pencurian dengan kekerasan. Perampokan ribuan handphone di muaro angin Jambi. Bahkan korbannya sempat disekap bro di dalam mobil bok. Polisi pun melakukan pengejaran dan penangkapan di daerah Sumatera dari Lampung sampai ke Palembang. Dari darat sampai ke laut. Lo mau lari kemana aja? Darat, laut, udara tetap aja lo dikejar sama polisi. Ini dia aksinya. Korban Eka Putra dibegal di jalan, dianiaya, dan kemudian diikat dalam mobil boks. Korban ditemukan petugas jalan raya dalam kondisi kekurangan oksigen. Hasil penyelidikan tindak pencurian dengan kekerasan terhadap supir sebuah perusahaan ekspedisi di wilayah hukum muaro Jambi mengarah kepada sindikat begal sadis asal Lampung dan Palembang. Tim Resmob di Dreskrim Umpolda Jambi langsung berkoordinasi dan membagi menjadi dua tim. Tim satu bergerak ke Lampung di pimpin kompol Priopurwanto. Setelah sampai di Provinsi Lampung, tim Resmob mendapatkan informasi target operasi bernama Rudy berada di tempat persembunyiannya. Di kejamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung, Selatan Provinsi Lampung. Untuk mencapai lokasi, tim satu harus melewati jalur darat yang terjal dan menggunakan speedboat menembus sungai besar. Tak kenal kata istirahat, setiba di persembunyian tersangka, tim Resmob Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap tersangka Rudy. Terima kasih telah menonton! Arnjiera 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 Arnjitate Arnjiera Arnjiera Arnjuela Arnjеле Arnj bolag Arnj intimidated Arnjerem Arnj przypad Arnj 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 Arna Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sementara tim dua bergerak ke Sumatera Selatan, dipimpin oleh Ibda Rifqi Abdullah. Terima kasih. 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 Terima kasih.